Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Jena Terima kasih Dan meninggalkan bagian dari negara barat Setelah menundukkan Dasarnas, Sipis, Trigarta, Amwastas, Malawa, Lima Suku Karnata, Madia Makea, dan Wata Danas Nakula bersama pasukannya kembali ke Indraprasta Melalui jalur yang berbeda Jalan perjalanan kembali mereka menaklukkan bangsa Meleca, Tribes, yang disebut Utsawa Sanketas Kemudian menaklukkan Gramania yang perkasa yang tinggal di tepi pantai Dan para Sudra dan Abiras yang tinggal di tepi sungai Saraswati Nakula juga menaklukkan bangsa-bangsa yang tinggal di pegunungan dan negeri yang disebut Lima Sungai Dengan kekuatannya Nakula menaklukkan Ramatas, Harahuna, dan berbagai raja di barat Bangsa-bangsa Meleca yang berada di pesisir laut Seperti juga suku-suku liar dari Palhawas, Kirata, Yawana, dan Saka semua ditaklukannya Setelah menaklukkan berbagai raja dan membuat mereka semua membayar upeti Nakula kembali menuju kota Indraprasta Begitu besar harta yang Nakula bawa sehingga 10.000 unta membawanya dengan susah payah Setelah tiba di Indraprasta, Nakula mempersembahkan seluruh kekayaan itu kepada Yudhistira Dalam kepemimpinan Yudhistira, awan di kerajaannya menuangkan hujan sebanyak yang diinginkan rakyat Dan kota-kota menjadi sangat makmur Setiap urusan kerajaan, terutama peternakan, pertanian, dan perdagangan sangat makmur Selama hari-hari itu, bahkan perampok dan penipu tidak pernah bisa melakukan aksinya Tidak ada kekeringan, banjir, wabah penyakit, kebakaran, dan bunuh diri pada masa pemerintahan Raja Yudhistira Banyak raja-raja ingin bersahabat dengan Yudhistira dan memberikan upeti Segala macam pelayanan, ibadah, dan pajak tidak pernah membuat rakyatnya miskin Ruang harta karun Raja Yudhistira yang besar menjadi begitu penuh dengan kekayaan yang tidak akan habis sampai 100 tahun Terima kasih telah menonton